Menko Polhuka Mahfud MD mengaku pemerintah saat ini telah mengupayakan pembebasan 3 orang warga negara Indonesia yang disandra kelompok pemberontak Filipina Abu Saif di Mindano, Filipina sejak 24 September lalu. Hal ini dikatakan Mahfud MD kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja ke Jayapura Sabtu siang. Mahfud menyebutkan pemerintah Republik Indonesia telah berkoordinasi dengan pihak negara Filipina soal cara pembebasan para sandera. Mahfud menyebutkan soal sandera warga negara Indonesia ini tengah diupayakan negosiasi. Sekarang lagi begini ya Abu Saif itu menyandra orang di negara orang lain, menyandra orang Indonesia di negara orang lain. Oleh sebab itu penyelesaiannya harus antar pemerintah. Kalau kita mau melakukan tindakan sendiri juga bisa, tapi secara pemerintah internasional kan dilarang. Kita sedang melakukan higur-higur mudah-mudahan nanti ada titik terang yang baik. Tetapi jelas tindakan Abu Saif itu perlu penyelesaian jangka panjang. Bukan kasus per kasus, tapi penyelesaian jangka panjang. Itu yang sedang dilumuskan sekarang. Sebelumnya kelompok pemberontak Abu Saif kembali menyandra tiga orang warga negara Indonesia. Abu Saif meminta tebusan sebesar 8 miliar trupiah untuk membelosan tiga warga negara Indonesia ini. Sementara itu pihak militer Filipina mengaku bernyaji akan membebaskan tiga sandera warga negara Indonesia tersebut. Dan militer Filipina menggelar operasi militer untuk upaya tersebut. Dari Jayapura, Edisi Suwanto, kontributor INews melaporkan. Setelah jeda berikut ini, INews Papua masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!